Oke, kita mulai sekarang ya. Gimana teman-teman? Ya, baik. Saya mulai ya, Kak. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing ya. Oke. Boleh dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih kepada Kak Ryudatul Hairia, selaku mentor dan teman-teman yang telah hadir dalam agenda presentasi pada hari ini. Jadi, hari ini kami akan menyampaikan presentasi tentang proyek kolaborasi arsitektur sebagai syarat kelulusan program studi independen di Neosia. Kami harap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana kami bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil yang terbaik. Dan ya, kami persembahkan proyek rancangan Hotel Konvensi Bintang 4, The Padis Hotel and Convention Center. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Isnanya Hanifa, selaku ketua kelompok dari BIM 18B, yang beranggotakan Kami merupakan gabungan dari dua universitas, yaitu Universitas Lampung Mangkurat dan Universitas Palangkaraya. Oke, mari kita lihat agenda presentasi hari ini. Jadi, yang akan kami sampaikan yaitu metode kerja, konsep normatif, diagram konseptual, diagram flow kendaraan, dan beberapa gambar kerja yaitu denah, potongan, tampak, perspektif, virtual tour, rencana pekerjaan struktural, RAB dan master budget, serta yang terakhir ada animasi. Masuk kepada metode kerja, hal pertama yang kami lakukan setelah membentuk kelompok adalah pembagian tugas, dilanjutkan dengan perencanaan dan penjadwalan, lalu survei lokasi dan penentuan, penelitian dan analisis, di sini kami melakukan proses pengumpulan data, lalu pengembangan konsep desain, di sini kami melakukan brainstorming dan sketsa awal untuk mengeksplorasi konsep-konsep desain, lalu dilanjutkan dengan desain awal dan revisi, pengembangan desain final, lalu dilanjutkan perhitungan struktur, RAB dan master budget, dan terakhir presentasi dan evaluasi. Untuk tools-tools yang dipakai, untuk tools kolaborasi ada WhatsApp, Google Docs, Google Meet, Zoom, dan BeamCloud. Untuk modeling, kami menggunakan Archicad yang terintegrasi dengan BeamCloud, lalu untuk visualisasi, kami menggunakan render Lumion, dan untuk virtual tour, kami menggunakan pula. Dan analisis tools yang dipakai ada Google Earth, Google Sheet, dan pre-design. Lalu pembagian tugas ini, saya bagi lagi menjadi tiga bagian, dan masing-masing memiliki koordinatornya, agar memudahkan koordinasi. Untuk pekerjaan arsitektur, saya sendiri sebagai koordinator, lalu pekerjaan struktur dipimpin oleh Pazrial Rida Givari, dan untuk pekerjaan RAB dipimpin oleh Gunawan. Dan di sini juga terdapat beberapa dokumentasi tentang kegiatan kolaborasi kami di Archicad. Oke, masuk kepada deskripsi proyek. Seperti yang kita tahu, bahwa objek yang dirancang merupakan sebuah hotel konvensi bintang 4. Di mana lokasi perancangannya terletak di Pulau Kalimantan, di Provinsi Kalimantan Selatan. Tepatnya di Jalan Ayani, Selamat Ter-6, pemurus luar Kecamatan Banjarmasin Timur. Dengan luas lahan sekitar 2,1 hektare, dan luas bangunan sekitar 17.514 meter persegi, dengan ketinggian 10 lantai. Untuk latar belakang, kami mengambil latar belakang kota Banjarmasin, yaitu kota Seribu Sungai, yang dikenal memiliki banyak sekali potensi. Dan perspektif yang kami ambil itu dari aspek pariwisata, unsur budaya, dan aktivitas ekonomi, yang menghasilkan peluang berupa lokasi strategis, perkembangan UMKM, dan pusat ekonomi. Selanjutnya kami juga melakukan pemetaan permasalahan. Di sini, isu yang kami ambil, itu ada dua isu, yaitu isu sosial budaya, dan isu komersil. Di mana dari isu ini, terdapat akar permasalahan, yaitu bagaimana perancangan Hotel Bintang 4 di Kota Banjarmasin, dapat mengakomodasi pertumbuhan sektor pariwisata melalui budaya lokal dengan fasilitas penunjang edukasi yang memperhatikan efisiensi ruang yang berdampak pada efisiensi energi dan biaya. Dari akar masalah ini, didapat tiga tujuan perancangan, yaitu sebagai wadah kegiatan sosial dan bisnis masyarakat. Yang kedua, menjadi penyedia fasilitas di bidang hospitality yang berkualitas dengan sistem berkelanjutan. Dan yang ketiga, sebagai badan usaha yang dapat ikut berkontribusi dalam peningkatan ekonomi sekitar. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Selanjutnya ada analisa SWOT kawasan. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Lokasi ini sangat strategis dan juga memiliki banyak fasilitas pendukung. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Sayangnya lokasi ini termasuk ke dalam bagian tengah kota dengan kepadatan alur-lalu lintas yang bisa mempengaruhi jalur keluar masuk site. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Site ini bisa memberikan peningkatan ekonomi daerah dan juga memenuhi sistem pelayanan umum kota. Yang keempat ada threats atau ancaman. Perlunya strategi dalam meningkatkan suasana yang nyaman pada bangunan dengan mengimplementasikan desain yang dapat memberikan kenyamanan secara maksimal bagi para pelunjung. Selanjutnya ada aturan dasar zona berdasarkan peraturan wali kota nomor 77 tahun 2022. Di antaranya ada KDB yang maksimal 80%, KLB 16, dan KDH minimal 10%. Selanjutnya. Anindia boleh dinyalakan videonya? Izin, Kak. Laptop saya nggak ada kameranya. Oh, iya, Pak. Ya, maaf, Kak. Terus ada studi kasus. Karena pada perancangan ini kami mengambil konsep Local Empowerment Hub yang mana artinya kami ingin melestarikan Local Empowerment dan juga hub atau center sebuah bisnis yang bisa dilaksanakan di hotel ini. Di sini ada dua hotel yang kami ambil untuk studi kasus. Yang pertama ada Swiss Bell Hotel Borneo Banjermasin dan juga yang kedua ada Arrive East Austin Hotel yang berada di Austin, Texas, United States. Untuk Swiss Bell Hotel Borneo Banjermasin memiliki beberapa fasilitas yaitu arsitektur yang dirancang dengan perpaduan sentuhan modern dan keindahan lokal. Lalu ada rancangan interior dan furniturnya yang kontemporer. Ada fasilitas rekreasi yang lengkap dan juga sangat peduli dengan lingkungan. Di lain sisi ada fasilitas yang ditawarkan oleh Hotel Arrive East Austin. Di sini ada arsitektur yang dirancang dengan style butik dan trendy. Sebuah landmark arsitektur dengan fasad yang luar biasa. Kamar-kamar hotelnya menampilkan desain dan karya seni yang khas. Bangunan ini dirancang dengan menghormati mitologi cowboy negara bagian tersebut. Selanjutnya ada jumlah kamar hotel. Di Swiss Bell Hotel ada Deluxe Room dengan 73 kamar, Deluxe Pool View 31 kamar, Deluxe Pool Teras ada 13 kamar, Eksekutif 6 kamar, dan Eksekutif Pool Teras 4 kamar. Di lain sisi ada Arrive East Austin Hotel dengan konsepnya yang simple. nama-namanya cuma studio, double, corner, suit, atau kaina, dan balcony. Di sini terdapat foto-foto dari lima jenis kamar hotel tersebut. Selanjutnya juga ada meeting room atau event dari Swiss Bell Hotel Borneo Banjermasin. Ada yang untuk umum dengan skala besar dan juga ada yang untuk yang lebih private dengan skala yang lebih kecil. Untuk Arrive East Austin Hotel sendiri, mereka juga memiliki ruang pertemuan umum tapi hanya diselenggarakan di barnya atau di lounge areanya. Tapi mereka memiliki meeting room yang lebih private. Selanjutnya. Selanjutnya ada analisa makrokawasan. Yang pertama ada land use. Kami memakai site di Jalan Ayani di mana Jalan Ayani ini merupakan wilayah komersil di mana banyak toko, kafe, kantor, pusat perbelanjaan, hotel, dan pusat konvensi. Site kami terletak tepat di batas kota. Lalu ada urban morphology. Kebanyakan bangunan di sekitar site ini memiliki covering yang besar karena wilayahnya juga yang masih luas. Sehingga kebanyakan site-site yang digunakan itu membangun bangunan dengan banyak masa. Selanjutnya ada juga KDB yang mana besarnya sebesar maksimal 80%. Selanjutnya ada jalur atau patch. Jalan Ayani batas kota termasuk ke dalam sistem jaringan lalu lintas dan akutan jalan arteri primer. Di sini bisa dilihat dengan garis merah itu sejalur itu adalah jalan Ayani. Untuk menuju jalan Ayani ini ada jalan Pramuka. Jalan Pramuka ini termasuk ke dalam Banjarmasin Outer Ring Road. Jalan Pramuka ini menghubungkan dari jalan Petran atau jalan kolektor primer menuju ke Ayani. Lalu ada penanda untuk menunjukkan site. Ada hotel dan juga ada beberapa tempat yang itu ada perpustakaan ada hypermart dan juga ada batas kota. Selanjutnya ada iklim atau climate. Curah hujannya yang lumayan tinggi yaitu kira-kira 150 hari per tahunnya. Ada angin muson dari arah barat akibat tekanan tinggi di daratan benua Asia melewati samudera India yang menyebabkan terjadinya musim hujan. Sedangkan tekanan tinggi di benua Australia menyebabkan adanya musim kemarau. Lalu untuk analisa mikrokawasan yang pertama itu ada sirkulasi. Untuk sirkulasi menuju site itu ada satu di jalan arteri itu ada di kanan dan ada di masing-masing ujung site. Lalu untuk sunpad sendiri saat itu berbentuknya memanjang ke arah barat dan timur. Jadi untuk bangunan sendiri sebaiknya tidak dibangun memanjang ke arah utara dan selatan. Dan untuk visibilitas pada arah barat atau area jalan arteri dan pedestrian terjadi terjadi perlambatan jalan pada pagi dan sore hari sehingga pada pengendara dan pejalan kaki dapat melihat bangunan kita dalam waktu yang lama. Lalu pada arah utara itu ada para pengunjung terminal yang juga dapat melihat bangunan kita saat menunggu tiket maupun hendak berangkat menuju tujuan. Lalu pada arah timur terlihat bahwa bangunan terlihat sangat jelas pada sisi perumahan penduduk sekitar. Dan pada arah selatan bangunan dapat terlihat dari para pengunjung perpustakaan. Lalu untuk aktivitas sendiri untuk pada pagi hari itu aktivitas masyarakat cukup aktif dari pekerja mahasiswa siswa-siswi lalu juga para masyarakat sekitar. Lalu pada siang hari itu aktivitas masyarakat itu cukup berkurang karena kebanyakan aktivitas masyarakat itu di dalam ruangan karena suhu yang lumayan tinggi pada siang hari. Lalu pada sore hari itu aktivitas kurang lebih sama seperti pada pagi hari lalu untuk malam hari itu juga dipadati oleh orang-orang yang keluar malam kayak jalan-jalan dan sebagainya. Lalu untuk view sendiri view dari side itu pada sisi barat side terdapat ada pembensin trip park hotel gorbulu tangkis dan perumahan warga lalu pada sisi utara side itu terdapat terminal bus yang berada di samping side lalu seterusnya akan terlihat view perumahan warga sekitar lalu pada sisi utara side itu terdapat perumahan warga hingga 300 meter ke depan lalu pada sisi timur side terdapat dinas perpustakaan dan arsip daerah kota banjarmasin serta beberapa gedung komersil seperti lion air group kantor notaris dan lain sebagainya lalu untuk kontak kontak tapak sendiri itu ada karakteristik pada area tapak yaitu paparan sinar matahari pada side yang cukup kuat terutama pada bulan Juni hingga Desember dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore sedangkan untuk dari awal dari pagi jam 6 sampai dengan jam 8 kondisi matahari pada area tapak cenderung pasif dan berawan lalu untuk musim sendiri karena Indonesia itu iklim tropis jadi curah hujan di area banjermasin itu cukup tinggi namun dengan arus angin yang cukup rendah lalu untuk pencahayaan atas pencahayaan atas yang lumayan direkomendasikan itu yaitu baffle sehingga pada cuaca cerah tidak berawan pencahayaan atap diperlukan sebanyak 5% untuk menambah pencahayaan alami dengan harapan pencahayaan siang hari yang lebih hangat hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan pencahayaan baffle yang dapat menyesuaikan tingkat pencahayaan seiring waktu membatasi silau dan pencahayaan yang lebih menyebar lalu untuk penuduh sendiri pada setiap area set ini memiliki frekuensi panas yang sangat tinggi terutama pada area timur dan barat lalu untuk respon arsitekturnya karena kondisi cuaca yang sendirung terik kebanyakan orang menghindari keluar ruangan pada siang hari namun pada pagi dan sore hari yang memiliki suasana tenang dan hangat sehingga orang yang lebih memilih keluar dan menikmati cuaca di luar lalu untuk rasio kaca sendiri pada set itu sangat diperlukan karena sinar matahari pada area set yang begitu kuat sehingga rasio kaca sebaiknya sejajar dengan tinggi manusia untuk menghindari sinar matahari yang mengarah langsung pada kepala terutama pada arah timur dan barat side lalu untuk ruang luar itu ruang luar di lokasi ini tanpa intervensi akan memiliki penggunaan terbatas untuk jangka waktu duduk selama 20 menit atau lebih hal yang dapat dilakukan dalam kondisi ini adalah dengan memadukan peneduh dengan pergerakan udara di luar ruangan baik kami juga melakukan analisis internal yaitu ada klasifikasi pelaku di klasifikasi pelaku pelaku dibagi menjadi dua yaitu pengelola dan pengunjung untuk pengelola dibagi lagi menjadi ofis layanan tamu dan housekeeping food and beverage maintenance and security untuk pengunjung dikategorikan menjadi perorangan dan kelompok untuk pengelompokan aktivitas diantaranya ada penerimaan pengelolaan hotel wisata bisnis dan konferensi kegiatan sosial dan acara dan penunjang untuk pembagian fungsi di sini untuk pengelola itu dibagi lagi menjadi tiga yaitu back of the house front office dan guest service di dalam operasional sebuah hotel pembagian fungsi antara pelaku dari berbagai departemen ini krusial sekali memastikan pengalaman tamu yang mulus dan memuaskan untuk back of the house seperti dapur dan pusat distribusi staff bekerja untuk mempersiapkan makanan layanan yang memenuhi kebersihan dan kualitas untuk front office staff bertugas di area resepsionis untuk menyambut tamu mengelola reservasi dan memberikan informasi tentang fasilitas hotel guest service yang seringkali termasuk corn siege atau layanan kamar ini bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan khusus tamu dan memberikan rekomendasi yang membantu memaksimalkan pengalaman para tamu di dalam analisis internal juga terdapat fungsi objek rancangan yaitu fungsinya ada dua fungsi komersil dan fungsi edukatif lalu untuk kegiatan kegiatan dibagi menjadi penyewaan tempat dan tempat singgah lalu untuk penyewaan tempat ini menjadi bisnis dan konferensi serta kegiatan sosial dan acara lalu dibagi lagi menjadi kegiatan rapat workshop latihan seminar pernikahan pameran acara seni kompetensi lomba atau acara khusus dan untuk tempat singgah itu dibagi menjadi menginap kuliner rekreasi dan relaksasi dan berikut bisa dilihat untuk program aktivitas pelaku baik saya akan melanjutkan ke bagian analisa program ruang jadi berdasarkan analisis pelaku dan aktivitas yang telah kami lakukan kebutuhan ruang dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok fasilitas berdasarkan kebutuhannya jadi ada sembilan jenis ruang yang telah kami identifikasi yang pertama ada guest room ruang ini diperuntukkan bagi tamu-tamu yang menginap memastikan mereka memiliki tempat yang nyaman dan privat kemudian selanjutnya ada receiving room ruang ini digunakan untuk menerima tamu atau barang yang masuk juga berfungsi sebagai area penyebutan dan pemeriksaan lalu ada retail yang dimana fasilitas ini menyediakan area untuk toko-toko atau gerai yang menjual berbagai produk lokal dan berfungsi melayani kebutuhan belanja tamu selanjutnya ada food and beverage area ini mencakup restoran cafe dan bar dimana makanan dan minuman disajikan kepada tamu lanjut kemudian ada rekreasi jadi rekreasi ini memiliki fasilitas yang mencakup area rekreasi seperti kolom renang gym spa dan ruang liburan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi dan relaksasi tamu lalu ada convention ruang ini digunakan untuk pertemuan konferensi dan acara-acara besar lainnya dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan tersebut lanjut next next selanjut ada employee area area ini khusus untuk karyawan termasuk ruang istirahat ruang ganti dan fasilitas lainnya yang mendukung kesejeteran mereka lanjut lagi kemudian ada service area ruang ini mencakup area untuk penyimpanan seperti juga dapur laundry dan fasilitas lain yang mendukung operasional kerja sehari-hari hotel ini dan yang terakhir ada MEP kepanjangan dari mechanical, electrical, dan plumbing engineering area ini penting untuk mendukung infrastruktur teknis bangunan memastikan semua sistem berfungsi dengan baik jadi dengan pengelompokan ini kami berharap dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengguna dengan lebih efektif dan efisien oke oke mungkin saya lanjutkan di awal tadi sempat di-mention soal permasalahan hotel di kota Banjarmasi sendiri itu utamanya itu ada di sosial budaya kurangnya hotel yang menonjolkan sosial budaya serta komersial yaitu UMKM lokal maka dari itu disini kami mengusung konsep perancangan ruang edukasi budaya atau local employment di mana local empowerment hub ini sendiri itu mengusung dua prinsip yaitu memanfaatkan dan memberi manfaat memanfaatkan itu sendiri itu dari sumber daya lokal di kota Banjarmasi baik itu sumber daya manusia ataupun material-material lokal yang dapat didapatkan di kota Banjarmasi serta memberi manfaat itu di mana hotel ini kami tujukan untuk sebagai penyediaan wadah dalam pengembangan usaha ataupun UMKM lokal yang ada di kota Banjarmasi dari konsep ini itu ada hubungannya juga dengan nama hotel yang kami usung yaitu The Padi's Hotel and Convention Center di mana kita sama-sama tahu kalau padi ini sendiri itu merupakan salah satu tanaman utama yang mencerminkan identitas dari banyak daerah yang ada di Indonesia untuk padi ini sendiri juga merupakan salah satu ekonomi utama yang menjadi mata pencarian utama di Indonesia dimana padi ini juga itu merupakan suatu tanaman yang dapat memberikan banyak manfaat bagi berbagai kalangan masyarakat dimana melalui hal itu sendiri kami berharap hotel ini juga dapat memberikan banyak manfaat bagi berbagai kalangan yang ada di kota Banjarmasin ataupun di luar daerahnya untuk adopsi desain dari bangunan ini sendiri itu kami mengusung dua pendekatannya itu Neofernakular kontemporer dan Green Concept untuk Neofernakular ini sendiri itu mengadopsi penggabungan perancangan antara budaya lokal dengan perkembangan zaman yang seiring waktu itu semakin modern sehingga kami harapkan bangunan ini itu meskipun zaman semakin berkembang bangunan ini akan selalu mengikuti perkembangan zaman itu adapun Green Concept ini diadaptasi melalui pengelolaan tapak dari hotel ini sendiri dimana kami menyediakan resapan air menggunakan bahan-bahan yang efesiensi energi terus perancangan yang memaksimalkan efesiensi energi salah satunya itu ada di perancangan kamar hotel dimana setiap kamar hotelnya itu kami sediakan balkon sehingga cahaya matahari itu tidak langsung memasuki cahaya atau panus matahari itu tidak langsung memasuki ruangan dan dapat meminimalisir penggunaan pendingin ruangan mungkin bisa di next selanjutnya ini ada hirarki ruang bisa dilihat kalau dari 10 lantai ini kami mengacukan kalau dari bawah hingga ke atas itu dari publik hingga ruangan itu bersifat private untuk area publik sendiri itu dikhususkan untuk acara-acara seperti pertemuan dan ada inti utamanya di sini itu ada di retail dan UMKM center dimana disitu disediakan display dari produk-produk UMKM lokal sehingga para tamu atau pengunjung yang berkunjung ke hotel ini ketika melihat display dari produk-produk tersebut itu bisa mengajukan pembelian atau mendapatkan informasi lebih di resepsionis yang ada di retail tersebut lalu ada juga restoran terus ada lounge networking space yang juga bisa diakses oleh siapapun tanpa harus memasuki hotel lalu ada ruang-ruang pertemuan yang kami sediakan yang lumayan banyak jumlahnya dan selanjutnya itu memasuki area private dimana ada kamar hotel dengan 5 jenis yaitu ada standar deluxe dengan twin bed dan deluxe tingle bed lalu ada grand suite sama suite untuk kamar hotel sendiri itu di paling bawah itu merupakan kamar hotel dengan tingkatan yang paling atas kenapa kami menempatkan kamar hotel dengan tingkatan paling atas yaitu grand suite ataupun suite ini di paling bawah karena agar bisa mengakses langsung ke kolam renang yang ada di lantai 4 dan lebih dekat mengakses fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh hotel seperti spa ataupun gym mungkin itu aja dulu next baik untuk gubahan masa sendiri itu gubahan bentuk dasarnya adalah bentuk L sebagai respon dari bentuk site lalu dibagi menjadi dua masa sebagai penyesuaian terhadap fungsi ruang lalu yang ketiga itu dilakukan subtraksi dan penambahan dan terdapat penghubung di antara dua masa sebagai permudahan sirkulasi lalu untuk modal struktur bangunan bertingkat ini kami menggunakan rangka beton bagian yang lebih tinggi beberapa lantai ini untuk kamar hotel seperti yang sudah dimention di hirarki ruang tadi dan yang di bagian lebih rendah itu khusus untuk area publik dan yang terakhir kami menggabungkan elemen-elemen arsitektur lokal berupa fasad dengan desain modern yang menonjalkan identitas budaya lokal untuk strategi fasad kami memakai material aluminium komposit panel kayu reklamasi dan kaca laui untuk kayu reklamasi dan kaca laui ini tadi sudah dimention tentang green concept jadi pendekatan kami untuk green concept itu sendiri melalui material kayu reklamasi dan kaca laui dan kaca laui nah untuk bagian fasad depan ini kami terinspirasi dari motif kain sesirangan yang merupakan kain khas kalimantan selatan yaitu motif hiris gagatas gagatas juga disebut sebagai rincung gagatas atau yang bermakna bungas langkar atau cantik dan pemilihan warna kuning juga erat kaitannya dengan kesultanan banjar dan masyarakat lokal untuk orientasi bangunan ke site orientasi bangunan pada site dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi energi bagian gedung yang tinggi di sini main building secara strategis ditempatkan untuk memberikan bayangan pada gedung kedua jadi dia mengurangi paparan sinar matahari langsung pada dua main entrance yang berada di kedua gedung ini dan hal ini membantu mengurangi beban pendinginan sehingga meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan lalu selanjutnya ada site plan dengan diagram alur kendaraan untuk alur kendaraan sendiri pada site plan ini mengikuti bentuk site yaitu melengkung bentuk U dengan jalur masuk di bagian bawah sini dan jalur keluarnya ada di sini lalu untuk jalur truk sendiri itu ada di belakang gedung bangunan sehingga jika ada tamu dari hotel sendiri yang akan bertamu gitu truk 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 service ini tidak akan mengganggu para tamu dalam berkunjung lalu untuk mobil dengan bus pengunjung ini berada di tengah tengah site lalu untuk pengendara motor ada di pojok site itu saja kemudian saya akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai podium yang terletak di main building podium ini terdiri dari tiga lantai dengan fungsi yang hampir sama pada setiap lantainya jadi di sini pada gambar ini adalah lantai dasar yang dimana memiliki ruangan-ruangan yang bersifat publik salah satu dari ruangan utama di lantai ini adalah seperti lobby yang luas tempat para tamu pertama kali disambut selain itu juga ada salah satu contohnya lagi terdapat juga working space yang dirancang untuk memfasilitasi kegiatan bekerja bersama dalam suasana yang kolaboratif dan dinamis lanjut kemudian kita naik pada denah lantai satu yang terdiri dari ruangan-ruangan yang bersifat semi-publik contohnya terdapat ruang fungsi yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pertemuan seminar ataupun acara lainnya ada juga ruang free function yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan lainnya lanjut pada lantai denah lantai dua ini memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan lantai kedua yaitu terdiri dari ruangan-ruangan yang bersifat semi-publik namun lantai ini juga memiliki area yang didedikasikan untuk rekreasi dan relaksasi bagi para tamu seperti gym spa dan kolam renang area area ini dirancang dengan suasana yang menenangkan kemudian dapat memungkinkan tamu untuk bersantai dan menikmati waktu luang mereka dengan nyaman dengan demikian setiap lantai pada podium ini pada demand building ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan para penggunanya juga menawarkan berbagai fasilitas yang dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing oke ini merupakan salah satu dana lantai kamar yang mana seperti yang saya mention sebelumnya di hirarki ruang di lantai kamar paling pertama yaitu di lantai tiga itu khusus untuk tamu kamar tingkatan paling tinggi yaitu kamar suite dan grand suite untuk kamar suite dan grand suite sendiri itu bedanya di aksesnya untuk suite itu mereka aksesnya ke balkon sedangkan grand suite itu mereka aksesnya keluar itu langsung ke private pool di hotel ini sendiri yang disediakan khusus untuk para pengunjung dari tamu grand suite mungkin bisa di next dan dari lantai 4 hingga lantai 9 itu diisi dengan kamar hotel dengan tipe deluxe dan standar dimana masing-masing jumlahnya hingga ke atas itu deluxe sejumlah 30 deluxe dengan twin bed dan single bed juga 30 lalu standar dengan berjumlah 84 kamar dan masing-masing di ujung ruangan itu di setiap lantai hotel itu merupakan ruang servis serta ada tangga darurat di ujung bagian hotel dan serta sap-sampah dan lip dari untuk staff dan di bagian ujung sebelah kiri itu juga disediakan balkon atau outdoor space dimana para pengunjung bisa mungkin ketika ingin ngerokok dan tidak mau di balkon itu bisa berkumpul di outdoor space yang ada di sebelah kiri mungkin bisa di next ini untuk detail dari kamarnya untuk kamar tipe deluxe sendiri itu fasilitasnya berupa kasur twin bed dan single bed lalu ada area tamu sofa ada tv dan ada di bagian antennas atau pintu itu ada rak sepatu yang disediakan langsung lalu ada rak baju untuk kamar mandinya sendiri itu menggunakan bathtub single dan untuk standar itu kurang lebih fasilitasnya sama dengan deluxe ada balkonnya juga itu berbedanya itu di luas ruangan dimana deluxe ini memiliki luas ruangan sebesar 36 meter persegi sedangkan standar memiliki luas ruangan 24 meter persegi dan untuk kamar mandinya sendiri itu menggunakan shower saja mungkin bisa di next untuk tipe kamar suite sendiri itu ada grand suite dan suite grand suite seperti yang saya mention sebelumnya itu bisa mengakhir langsung ke kolam renang private yang disediakan oleh hotel untuk fasilitasnya sendiri itu ada rak sepatu di awal di internet awal ada pantry ada area tamu ada meja kerja ada kasur dengan ukuran king size yaitu 2x2 meter lalu ada kamar mandi dengan fasilitas air hangat maupun air dingin dengan ukuran bathtub untuk 2 orang lalu ada juga shower dan untuk tipe kamar suite sendiri itu fasilitasnya kurang lebih sama kayak kamar grand suite berbedanya seperti yang saya mention sebelumnya itu hanya di akses keluarnya kalau grand suite itu ke kolam renang kalau suite itu ke balkon baik baik ini selanjutnya kami juga ada melakukan dokumentasi gambar kerja berupa potongan jadi bisa dilihat di sini karena site itu terletak di lahan basah jadi pondasi yang kami pakai berupa board file dan ini untuk dokumentasi tampak lalu di perspektif dan ini beberapa perspektif interior yang kami buat ada ballroom lounge dan lobby di gedung dua dan ini perspektif interior untuk kamar dan kami juga melakukan virtual tour membuat virtual tour di Kula baik selanjutnya akan disampaikan oleh tim struktur terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan dari struktural gedung depadis hotel sendiri untuk standar perencanaan yang kami pakai dalam pembuatan atau perencanaan dan juga pelaksanaan di gedung hotel depadis ini saya menggunakan standar peraturan-peraturan seperti S&E 1726 tahun 2019 mengenai tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan nonda gedung lalu ada S&E 1727 tahun 2020 mengenai pembebanan desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain lalu ada S&E 2847 tahun 2019 mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung lalu ada S&E 1729 tahun 2020 untuk spesifikasi bangunan gedung baja struktural lalu kita masuk kepada kriteria bahan disini karena gedung tadi seperti saya seperti yang sebelumnya dijelaskan dibuat dari beton lalu ada konstruksi baja untuk beberapa bagian saja dalam interior maksudnya ruangan-ruangan yang digunakan sehingga untuk bagian beton bertulang untuk material beton bertulang sendiri bagian struktur atas itu menggunakan beton K360 atau FC aksen sebesar 30 MPa untuk tulangan itu menggunakan baja tulangan polos tipe 37 yang memiliki FY sama dengan 240 MPa dan juga FU sebesar 370 MPa lalu untuk sengkang atau tulangan ulir menggunakan baja tulangan ulir tipe 55 yaitu FY sebesar 410 MPa dan juga FU sebesar 550 MPa untuk bangunan struktur bawah yaitu fondasi menggunakan tipikal beton K225 atau FC aksen sebesar 19,3 MPa dengan tulangan baja tulangan polos 37 FY sebesar 240 MPa dan FU sebesar 370 MPa dan juga tulangan baja ulir itu menggunakan tipe 55 dengan FY sebesar 410 MPa dan juga FU sebesar 550 MPa lalu pada konstruksi baja di beberapa bagian ruangan tadi menggunakan tipikal baja nanti dijelaskan lebih lanjut disini sambungannya itu digunakan plat baja dengan baja spesifikasi 41 dia itu memiliki spesifikasi FY sebesar 250 MPa dan juga FU sebesar 410 MPa untuk angkurnya sendiri digunakan baja 55 FY sebesar 410 MPa dan juga FU sebesar 550 MPa untuk baut digunakan pembesian menggunakan besi jenis HTB A325X dan juga las tipe E70XX lalu baja sendiri didesain menggunakan sifat mekanis baja struktural dari pembeban SNI 1729 tahun 2020 yaitu E sebesar 200.000 MPa kemudian G sebesar 80.000 MPa angka Poisson sebesar 0,3 dan derajat kejunuhan sebesar 12 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius next ini ada perhitungan dimensi struktural dimana sebagai contoh dalam menghitung dimensi balok kolom dan juga pelat lantai dapat dilihat tinggi balok itu berumus 1 per 12 dikali L dapat dicontohkan sebagai di samping yaitu L yang diketahui itu memiliki nilai 8 meter dan juga L2 itu memiliki nilai 6 meter lalu diambil angka yang paling besar yaitu L sebagai 8 meter lalu dimasukkan ke rumus tersebut dan juga dimasukkan juga ke rumus lebar balok yaitu 3 per 4 dikali tinggi balok didapatkan dimensi balok yang digunakan adalah 0,5 per 0,7 meter lalu perhitungan dimensi kolom yaitu meliputi tinggi kolom dan juga lebar kolom tinggi kolom merupakan nilai yang sama dengan dari tinggi balok seperti diketahui tadi tinggi balok itu 0,7 meter maka tinggi kolom atau lebar kolom juga eh maksudnya lebar kolom itu sebesar 0,7 meter juga nah nah lebar kolom ini memiliki karena kolom yang digunakan itu berjenis persegi maka lebar kolom ini sama halnya dengan tinggi kolom yaitu sebesar 0,7 meter maka kolom yang digunakan adalah 0,7 per 0,7 meter lalu perhitungan dimensi plat lantai menggunakan rumus 1 per 40 dikali L dimana L tadi diambil angka yang paling besar yaitu dimasukkan ke dalam rumus didapatkan tebal plat lantai itu sebesar 20 centimeter atau 0,2 meter berikut mungkin ada gambar struktur dari bangunan bertingkat dimana bagian kiri itu terdapat tangga dan juga bagian kanan itu terdapat tangga darurat kemudian bagian depan itu terdapat lift yang dihususkan untuk akses kepada tangga-tangga atau story di atasnya kemudian ada di bangunan gedung 2 itu memiliki elevasi yang mungkin tidak setinggi gedung 1 sehingga fondasi yang digunakan itu tidak sama dengan fondasi dari gedung 1 next mungkin di sini ada detail untuk struktur bawah bangunan bertingkat gedung 1 untuk bagian fondasi itu digunakan pile cap lalu digunakan bore pile sebagai penahan dari gaya yang dihasilkan dari atas atau upper structure tadi fondasi pile cap ini digunakan sebesar 330 dikali 500 dan juga ada tipe persegi yaitu sebesar 390 dikali 390 satuan yang digunakan dalam perhitungan fondasi pile cap ini digunakan cm lalu di sini ada 2 desain yaitu yang pile cap pertama itu menggunakan desain persegi panjang dimana digunakan 6 bore dan juga fondasi pile cap yang kedua itu digunakan 5 bore pile next lalu masuk ke detail fondasi untuk bagian bore pile dimana bore pile ini sendiri untuk gedung 1 itu digunakan ukuran 700 digali 700 untuk kedalaman fondasinya itu 22 meter pada elevasi 23 meter ke dalam tanah lalu digunakan tulangan spiral itu sebesar 14 biji dan dengan diameter 22 mm next kemudian digunakan sebagai penghubung fondasi itu tie beam tie beam ini terletak di sebagai penghubung fondasi atau pile cap tadi dengan 2 ukuran dan juga 2 tipe yaitu ada tie beam 1 untuk gedung 1 sebesar 600 digali 800 dan juga tie beam 2 untuk gedung 1 itu 500 digali 700 masing-masing memiliki tulangan dimana tulangan tie beam itu didesain untuk tidak memiliki perbedaan antara tumpuan dan lapangan sehingga tidak ada gaya yang dihasilkan itu sama next kemudian masuk detail perkoloman digunakan 3 kolom 3 jenis kolom untuk bangunan gedung 1 yaitu kolom 500 300 500 500 mm lalu kolom 2 800 300 800 mm dan juga kolom 3 700 300 700 mm dengan detail tulangan dapat dilihat mungkin tulangan utama yang digunakan itu untuk kolom 500 x 500 sebesar diameter 25 dengan jumlah 12 lalu tulangan utama untuk kolom 800 x 800 itu lebih besar sebesar 36 buah dengan diameter 25 mm dan juga tulangan utama untuk kolom 700 x 700 itu 28 buah dengan diameter 25 mm lalu untuk sengkang itu terdapat 3 tipe sengkang semuanya itu menggunakan tulangan baja ulir diameter 10 dan juga ada yang diameter 12 untuk jumlahnya ada yang 4 biji untuk kolom 500 x 500 dan juga 6 buah di kolom 800 x 800 dan juga 700 x 700 next berikut ada detail balok yang digunakan dalam gedung satu dimana ada sekitar 8 jenis balok disini 7 jenis balok dimana balok pertama yaitu 150 x 200 mm kemudian ada balok bordes digunakan untuk tangga bordes tangga itu sebesar 250 mm x 400 mm lalu ada balok bordes BFI untuk tangga itu sebesar 300 x 500 mm balok 32 itu sebesar 200 x 300 mm balok 42 yaitu 150 x 200 mm balok 22 itu 500 x 700 mm dan juga balok 13 itu sebesar 300 x 400 mm untuk penulangannya sendiri dapat dilihat di tabel bawah di bawah gambarnya next kemudian ini merupakan penulangan untuk detail tangga dimana digunakan tulangan utama itu dengan diameter 19 dengan jarak 200 mm karena detail tangga ini sistem tangga itu L per 2 jadi tulangan atas itu digunakan diameter 19 per 260 cm dan juga di bawahnya itu menggunakan diameter 19 per 130 mm lalu untuk sengkangnya karena tipikal sengkang tangga ini harus lebih kuat dibanding sistem struktur yang lain sehingga digunakan tulangan ulir diameter 10 per 150 mm dan juga diameter 6 per 200 mm kemudian ada 2 tipe tangga tadi tapi secara struktural atau sistem struktural dan juga jenis penulangan itu sama hanya saja yang berbeda itu lebarnya yang ini lebarnya 1225 mm next untuk gedung 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya sesama bidang struktur yaitu PESA oke terima kasih atas kesempatan yang diberikan izinkan saya untuk memberikan paparan menai struktur bangunan bertingkat gedung 2 nah yang pertama ini saya akan memaparkan detail fondasi jadi sesuai ketentuan dan perhitungan yang telah dilakukan disini kami menggunakan 2 tipe fondasi pile cap untuk gedung 2 yang pertama fondasi pile cap dengan ukuran 310 dikali 480 dan tipe fondasi pile cap yang kedua yaitu dengan ukuran 370 dikali 370 oke selanjutnya nah kemudian ini adalah fondasi board pile fondasi board pile ini ada di bawah fondasi pile cap bisa dilihat disini untuk ukuran fondasi board pile ini untuk gedung 2 ini itu berbeda dengan gedung pertama karena ketinggian gedungnya berbeda nah disini untuk gedung 2 itu memiliki ketinggian dengan tinggi 7 meter atau dengan elevasi ke dalam tanah minus 8000 milimeter atau 8 meter nah untuk fondasi board pile ini itu memiliki diameter 700 nah dan dengan tulangan bisa dilihat disini dengan tulangan utama yaitu ada 14 buah tulangan dan menggunakan besi ulir dengan diameter 22 milimeter oke selanjutnya selanjutnya adalah disini ada tie beam detail tie beam jadi tie beam ini seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi itu untuk menghubungkan antar fondasi pile cap ini ya bisa dilihat disini nah untuk tie beam ini kami memiliki 2 tipe atau 2 tipe ukuran yang pertama itu dengan ukuran 400x600 dan yang kedua 350x500 untuk tie beam ukuran 400x600 ini dia memiliki tulangan utama yaitu dengan jumlah masing-masing atas bawah yaitu 10 buah dengan diameter besi ulir yaitu 25 milimeter nah dan untuk sengkangnya disini untuk desain tumpuannya itu menggunakan besi ulir dengan diameter 12 milimeter dan jarak per tulangannya yaitu 100 milimeter dan untuk lapangannya itu jarak per sengkangnya atau per tulangannya yaitu 200 milimeter selanjutnya yang kedua adalah tie beam dengan ukuran 350x500 nah disini untuk tulangan utamanya itu masing-masing atas bawah itu menggunakan besi dengan jumlah 7 buah dan besi ulir dengan diameter 25 milimeter dan untuk sengkangnya tumpuannya sama seperti tie beam yang pertama tadi bisa dilihat disini selanjutnya yang ini adalah detail kolom detail kolom untuk bangunan bertingkat gedung kedua jadi sebenarnya untuk detail kolom yang digunakan pada gedung dua ini itu sama saja yaitu ukurannya 700 namun yang membedakan hanyalah bentuk dari kolom itu sendiri untuk kolom yang pertama itu memiliki bentuk dengan bentuk persegi dengan ukuran 700x700 dan untuk kolom yang yang kedua itu menggunakan kolom bulat dengan diameter 700 nah untuk tulangan kolom ukuran 700x700 ini itu memiliki tulangan utama dengan jumlah tulangan itu sebanyak 28 buah dengan diameter besi ulir diameter 25mm dan untuk sengkangnya disini bisa dilihat ya ini ada tiga bagian tiga bagian sengkang nah oke selanjutnya itu kolom bulat kolom bulat ini menggunakan tulangan utama dengan diameter besi ulir yaitu 22mm dan jumlah tulangannya yaitu 28 buah dan sengkangnya bisa dilihat disini sama seperti yang sebelumnya itu dibagi menjadi tiga bagian sengkang oke selanjutnya nah pada bangunan yang bangunan padis hotel ini itu menggunakan skywalk untuk strukturnya sendiri kami tidak menggunakan struktur beton bertulang namun menggunakan konstruksi baja atau balok baja disini dan balok yang kami pakai yaitu balok baja baja profil tipe WF dan yang pada skywalk ini dibagi menjadi empat ukuran yang pertama yaitu balok baja profil tipe WF dengan ukuran 700x300 yang kedua balok baja profil tipe WF dengan ukuran 400x400 dan yang ketiga balok baja profil tipe WF ukuran 300x300 dan yang terakhir itu ini ya untuk balok anak nih di tengah yaitu balok baja profil tipe WF dengan ukuran 250x250 oke selanjutnya nah untuk struktur atas balerum gedung 2 ini sama seperti skywalk tadi kami tidak menggunakan struktur beton bertulang namun kami menggunakan baja baja profil yaitu baja profil tipe WF mengapa kami menggunakan baja profil tipe WF ini dikarenakan balerum ini memiliki kapasitas ruangan yang sangat luas sehingga sangat disayangkan apabila di tengah ruangannya itu di tengah ruangannya itu ada kolom sehingga mengganggu estetika dan fungsi dari bangunan ini sendiri nah untuk baja profil tipe WF yang digunakan pada struktur atas balerum gedung 2 ini itu ada 3 tipe tipe ukuran yang pertama itu untuk penyangga ya disini bisa dilihat balok baja profil tipe WF ukuran 700-300 itu digunakan untuk menyangga struktur atasnya nah kemudian yang kedua yaitu balok baja profil tipe WF dengan ukuran 400x400 dan yang ketiga balok baja profil tipe WF ukuran 250x250 oke selanjutnya nah disini bisa dilihat detail balok yang digunakan pada bangunan yang bertingkat khususnya untuk gedung 2 yang pertama yaitu balok 200x300 bisa dilihat disini tulangan utamanya kami menggunakan besi ulir diameter 16 dengan jumlah tulangannya yaitu 2 buah sengkangnya bisa dilihat disini bisa dilihat ya di tabel di bawah gambarnya kemudian yang kedua yaitu balok balok kedua yaitu 500x700 jadi berbeda dengan yang sebelumnya tulangan yang digunakan pada balok yang kedua ini yaitu menggunakan tulangan utama dengan jumlah 12 buah tulangan dan menggunakan besi besi ulir dengan diameter 25mm oke untuk lapangannya tulangannya yaitu 6 buah jumlah tulangannya dan menggunakan besi ulir dengan diameter 25mm oke selanjutnya ini yaitu balok 350x500 bisa dilihat disini gambarnya dan untuk tulangannya sama saja tadi menggunakan besi ulir dengan diameter 25mm dan sengkangnya bisa dilihat disini sendiri untuk tumpuannya jarak persengkangnya 50mm dan untuk lapangannya jarak persengkangnya yaitu 150mm untuk balok yang keempat ini itu menggunakan ukuran 600x800 dan besi yang digunakan pun masih sama yaitu dengan diameter 25mm yaitu besi ulir untuk sengkangnya sama seperti sebelumnya yaitu untuk tumpuannya jarak persengkangnya 50mm dan lapangannya 150mm dan yang terakhir disini yaitu ada balok 400x600 untuk tulangannya sama saja sebelumnya yang membedakan hanyalah sengkangnya disini jarak persengkangnya yaitu 75mm dan untuk lapangannya yaitu 150mm per tulangan sengkangnya oke selanjutnya nah disini untuk tangga jadi tangga di gedung 2 ini hanya ada satu tangga yaitu bisa dilihat ya disini di gambar 2D dan tangga yang ada disini memiliki struktur yang sama dengan gedung 1 tadi yang membedakan seperti yang dijelaskan oleh teman saya Fazerial tadi yaitu yang membedakan hanyalah lebar tangganya bisa dilihat disini lebar yang ada di gedung 2 ini lebar tangga yang ada di gedung 2 ini yaitu 1500mm atau 1,5 meter oke sekian dari saya mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sekian dan terima kasih baik mohon izin melanjutkan mohon maaf karena sudah 1 jam mungkin agak dipercepat ya presentasinya oke siap pada perencanaan RAB dan master budget yang harus dilakukan pertama kali adalah perencanaan struktur yang mana pada perencanaan struktur ini dapat diuraikan menjadi pekerjaan persiapan pekerjaan struktur bawah pekerjaan struktur atas gedung perlantai dan gedung 2 itu juga perlantai lalu ada pekerjaan arsitektur yang pertama ada pekerjaan paksangan dan pelesteran pekerjaan posen dan daun pintu pekerjaan pelapon pekerjaan lantai dan dinding keramik pekerjaan acian dan pengacetan dan lain-lain lalu ada master budget yang mana master budget itu berisi tentang pengadaan tanah biaya proyek total anggaran perlantai perlengkapan bangunan fixed equipment biaya jasa profesional total biaya pendapatan sewa ofis sewa unit unian sewa unit fasilitas total pendapatan biaya tetap pendapatan bersih dan ROE pada perencanaan RAB ini pedoman yang kami gunakan adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1 tahun 2022 dan surat edaran Direktur Jenderal Bina Marga konstruksi nomor 73 garing SE garing DK garing 2023 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan tata cara penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang cipta karya dan perumahan basic price yang kami gunakan adalah basic price dari kota Banjarmasin pada tahun 2024 dan untuk beberapa harga-harga barang yang tidak terdapat pada basic price kami menggunakan harga-harga yang ada pada browser-browser yang ada di internet seperti mungkin online shop dan website resminya lanjut pada pekerjaan pertama yang dikerjakan adalah penyusunan RAB tentang pekerjaan struktur yang mana didapat pada pekerjaan persiapan pekerjaan struktur bawah yang berisi tentang fondasi borpail dan lain-lain terdapat total biaya yang dibutuhkan adalah Rp430.669.405 lalu pada pekerjaan struktur atas ini berisi tentang kolom balok dan lain-lain harga perlantainya sudah didapatkan seperti yang terlihat lalu pada pekerjaan struktur atas gedung 2 itu adalah pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan kolom balok anak balok dan lain-lain untuk harga perlantai juga sudah didapatkan lalu dari semua itu jumlahnya ditotalkan dan didapat Rp68.737.784.000 lalu ada PPN 11% lalu untuk mendapatkan harga total itu total jumlah nominal ditambahkan dengan PPN 11% yang didapat Rp76.294.941.306 lalu setelah itu didapatkan maka bisa dihitung untuk biaya per meter perseginya yang didapat Rp88.176.287 untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya baik baik akan saya lanjutkan ya di sini ada Rp total daripada pekerjaan arsitektur yang pertama dari pekerjaan pasangan testaran jumlahnya ada di sampingnya kemudian ada dari kusen dan daun pintu jendela kemudian pekerjaan plafon kemudian lantai dan dinding keramik kemudian ada acian dan pengacetan serta pekerjaan lainnya seperti railing tangga dari total semua itu didapatlah jumlah nominal sebesar Rp3,7.889.831.285 dengan PPN 11% yaitu Rp416.881.441 dengan total nominal yang dijumlahkan dengan nilai PPN 11% yaitu Rp4.206.712.726 kemudian dari luas bangunan kita yaitu Rp865.30 didapatlah total jumlah untuk biaya per meter persegi yaitu Rp4.4.861.565 selanjut kemudian disini ada rekapitulasi Rp3.861.565.000 daripada pekerjaan asitektur dan struktur mulai dari pekerjaan persiapan kemudian struktur bawah dilanjutkan dengan gedung utama dan gedung kedua serta pekerjaan lainnya dengan total jumlah nominal Rp72.305.233.799 dengan total PPN 11% Rp7.953.575.718 dengan ditotal antara jumlah keseluruhan serta PPN 11% didapatkanlah Rp80.258.809.517 dengan biaya per meter perseginya Rp92.092.752.582 akan dilanjutkan oleh teman saya baik terima kasih kesempatan yang diberikan sekarang kita akan masuk ke master budget disini ada pengadaan tanah dengan item lahan siap bangun pembelian tanah pembersihan lahan dan pemataan lahan dan yang selanjutnya adalah persetujuan penggunaan gedung dari semua item tersebut ditotalkan Rp38.776.275.066.84 selanjutnya ada biaya proyek fisik ada pengolahan lahan jalan lingkungan area hijau area parking luar nah jadi total dari semua itu adalah Rp2.18.600.000 next disini saya akan menjelaskan total dari anggaran perlantainya disini untuk biaya bangunannya diambil dari hasil RAB struktur dan RAB arsitektur terus dikali dengan koefisien terlantainya karena gedung kita 10 lantai jadi dikali 1,333 maka bisa dilihat sini untuk hasil dari biaya bangunan untuk keseluruhannya yaitu Rp67.874.564.394 dikalikan dengan koefisiennya 1,333 maka untuk keseluruhannya disini yaitu Rp90.476.794.333 dan lanjut untuk perlengkapan bangunan untuk di bagian pertama ini untuk lift orang yaitu ada 6 unit untuk harganya itu Rp99.000.000 yang kedua itu fondasi dalam yaitu 10% dari biaya bangunan yang ketiga interior dan furniture yaitu 30% dari biaya bangunan dan yang keempat itu eksterior dan landscape dengan eksterior dan landscape yaitu 15% dari biaya bangunan dengan hasil keseluruhan yaitu Rp6.507.306.540.000 baik selanjutnya disini ada total biaya dari keseluruhannya secara singkatnya disini tadi udah dijelasin biaya dari pengadaan tanah proyek fisik biaya bangunan biaya profesional profesional dan ik eksmitman dan terakhir itu ada perlengkapan bangunan maka total seluruh biayanya terbilang disini adalah Rp152.744.240.982,15 baik terima kasih pada bagian sewa unit hotel ini menggunakan harga standar itu standar sewa kamar yang perharinya diambil dari patokannya dari hotel bintang 4 yang ada di Banjarmasin sama seperti harga sewa di tabel lain dengan mengambil patokan dari hotel bintang 3 dan hotel bintang 4 Banjarmasin pendapatan pada sewa ofis yaitu dengan luas 150 meter persegi untuk harga sewa perbulannya adalah Rp200.000 lalu untuk jumlah harga perbulannya adalah Rp30.000.000 sehingga jumlah harga per tahunnya adalah Rp9.600.000 lalu untuk pendapatan sewa unit kehunian hotel ini yaitu tersedia fasilitas standar room yang berkapasitas adalah 84 unit dengan okupansi 70% dengan harga Rp1.200.000 perharinya dan perbulannya adalah Rp2.116.800.000 sehingga jumlah harga per tahunnya adalah Rp25.401.600.000 lalu fasilitas yang kedua adalah deluxe room single bed yaitu dengan kapasitas 30 unit dengan okupansi 50% dengan harga Rp1.800.000 perharinya dan untuk perbulannya adalah Rp810.000.000 dan jumlah harga per tahunnya adalah Rp9.720.000.000 lalu fasilitas yang ketiga adalah deluxe room twin bed yaitu tersedia 30 unit yang dengan okupansi 50% dengan harga perharinya Rp1.800.000 dan perbulannya adalah Rp810.000.000 dengan jumlah harga per tahunnya adalah Rp9.720.000.000 untuk yang keempat yaitu tersedia fasilitas suite room dengan kapasitas 7 unit dengan okupansi 70% dengan harga perharinya adalah Rp2.500.000.000 lalu dengan harga perbulannya adalah Rp367.500.000.000 Rp360.500.000 dengan jumlah harga per tahunnya adalah Rp4.410.000.000 lalu fasilitas yang kelima adalah grand suite room yaitu dengan kapasitas 5 unit dengan okupansi 30% dengan harga perharinya 4 juta dan perbulannya yaitu adalah Rp367.500.000.000 jumlah harga per tahunnya adalah Rp4.410.000.000.000 salah maaf saya ulang untuk grand suite room ini tersedia 5 unit lalu okupansinya adalah 30% dan harga perharinya Rp4.000.000.000.000 hanya Rp180.000.000.000 lalu jumlah harga per tahunnya adalah Rp2.160.000.000 dengan total pendapatan sewa unit sewa unit hotel ini yaitu adalah Rp51.411.600.000.000 lalu untuk pendapatan sewa unit fasilitas hotel yang pertama adalah restoran dengan luas Rp500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Lalu yang ketiga, fasilitas salon dan spa dengan luas 30 meter persegi, yaitu dengan harga sewa per meter perseginya adalah Rp3.500.000 dengan jumlah harga per tahunnya adalah Rp105.000.000. Lalu yang keempat, yaitu adalah tersedia fasilitas conference room dengan luas 150 meter persegi dengan harga sewa adalah Rp3.500.000 dengan jumlah harga per tahunnya adalah Rp525.000.000. Lalu, fasilitas yang kelima, yaitu tersedia meeting room dengan luas 150 meter persegi dengan harga sewa adalah Rp2.000.000 dengan jumlah harga per tahunnya adalah Rp146.000.000. Lalu yang terakhir adalah tersedianya fasilitas fitness, yaitu dengan luas 30 meter persegi dengan harga sewa Rp3.500.000 dengan jumlah harga per tahunnya adalah Rp105.000.000 sehingga pendapatan sewa unit fasilitas hotel ini yaitu adalah Rp3.000.000.000. Lalu selanjutnya, total pendapatannya yang didapat dari sewa unit hunian hotel ini yaitu dapat dilihat bahwa disitu Rp51.411.600.000. Lalu, pendapatan publik hotelnya adalah Rp3.000.000.000 sehingga total pendapatannya adalah Rp54.412.600.000. Lalu, untuk pada biaya tetapnya, yaitu pada biaya melekat seperti biaya listrik, biaya air, dan kerusakan pada bangunan. Dengan presentasi 10 persen, pendapatannya adalah Rp54.412.600.000 dengan jumlah adalah Rp3.648.503.000. Lalu, yang kedua untuk biaya tidak melekat seperti gaji karyawan, biaya promosi, pemasaran, biaya asuransi bangunan dengan presentasi 10 persen, yaitu adalah jumlahnya Rp3.640.503.000. Lalu, untuk pada pajak bangunan, yaitu adalah Rp5.5 persen, sehingga total jumlah biaya tetap adalah Rp15.615.000.000. Rp176.838.000. Lalu, pada pendapatan bersihnya, yaitu yang pertama untuk pada pendapatan kotor ini, yaitu adalah Rp54.412.600.000. Dengan biaya tetap adalah Rp15.615.176.638.000, sehingga biayanya totalnya yaitu adalah Rp38.797.423.161. Lalu, pajak penghasilan, yaitu adalah Rp1.939.871.158. Sehingga totalnya adalah Rp36.857.552.003. Sehingga dari perhitungan ROE ini, yaitu adalah biaya bangunan dan pendapatan bersih, sehingga dari perhitungan ROE-nya ini, yaitu biaya bangunan dibagi pendapatan bersih, sehingga menghasilkan jumlah Rp2.454.769.000. Sehingga hasil perhitungan melalui ROE-nya ini, yaitu pengembalian investasinya itu dapat terbilang cukup cepat, dikarenakan hanya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2,5 tahunnya. Sehingga hasil yang didapatkan adalah Rp36.857.552.003. Sekian dari saya, selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Ini ada suaranya enggak? Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pemaparannya. Berikut kami tampilkan animasi dari perancangan. Ini emang enggak ada suaranya ya? Terima kasih telah menonton! Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Dipersilahkan kepada Kak Arief Datul Khairia selaku mentor untuk memberikan komentar dan saran mengenai presentasi kami pada hari ini. Oke, sebelumnya udah cukup bagus ya. Sangat bagus malah. Cuman saya tuh kayak di parkirannya, di parkirannya kan itu kan terlalu luas. Maaf, Kak. Suaranya tidak terdengar. Sudah kedengeran belum? Iya, kok ada? Sudah enggak. Belum, Kak. Tapi yang lainnya ada kan? Ada. Ada. Mungkin ini aja sih saran saya. Kan ini kan parkirannya di tengah gitu ya. Lebih baik ditaruh di pinggir dan memanfaatkan parkirannya. Karena kayak masih banyak yang kosong gitu kan. Mungkin itu aja saran saya. Karena juga udah mengingat waktu yang udah satu jam lebih ya. Udah, itu aja. Terima kasih. Di sini ada yang rekam juga enggak? Halo? Ada, Kak. Iya, oke. Ya, mungkin itu aja kali ya. Terima kasih sudah presentasi. Jangan lupa di-upload tugasnya ya. Di Google Drive. Baik, terima kasih atas komentar dan sarannya, Kak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. 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 Terima kasih.